Intro Sebelum meninggal dunia, Emeril sempat memberikan sesuatu pada sahabat dekat yang dititipkan keriduan Kamil dan Atalian. Seperti yang diketahui, Eril memiliki sifat perhatian terutama pada teman-temannya. Sebelum meninggal dunia, Eril sempat memberikan sebuah barang untuk sahabat dekatnya. Wasiat itu berupa barang yang diinginkan diberikan Eril kepada sahabatnya di Indonesia yaitu Adel. Bahkan sebelum berangkat ke Swiss, Eril dan Adel sempat bertemu dan ternyata pertemuan tersebut jadi perjumpaan terakhir mereka. Lewat tungguhan di Instagram, Adel mencurahkan isi hatinya terkait sosok Eril. Adel mengaku sempat bertemu kekasih Nabila Isma tersebut dua hari sebelum berangkat ke Swiss. Tidak pernah terpikir hari ini akan datang ketika dua hari sebelum kamu pergi. Kamu tuangkan semua cerita di baju hijau kesukaanmu itu. Kita berjalan-jalan di sekitar Cibadak dan makan gultik yang kamu idam-idamkan. Tulis Adel diikutip dari Instagram pada Jumat 17 Juni 2022. Setelah kabar hilangnya Eril mencuat ke publik sejak Jumat 26 Mei 2022, Adel pun kaget akan hal itu. Adel mengaku selalu berdoa untuk sahabatnya yang entah ketika itu berada di mana. Pada akhirnya Adel harus menerima kenyataan Eril pergi untuk selama-lamanya di pangkuat Tuhan. Atas takdir yang menikmati sahabatnya, Adel pun sekuat tenaga mencoba ikhlas. Sampai pada akhirnya Adel mengantarkan Eril ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Adel juga berdoa agar keluarga Eril senantiasa diberi ketapehan. Selama bersahabat, Adel menilai Eril sebagai susok teman yang ada di saat suka maupun duka. Postingan Adel ternyata direspon Atalia Prarathia. Istri Ridwan Kamil itu menyampaikan rasa terima kasih kepada Adel karena telah menjadi sahabat yang baik untuk Eril. Dalam postingan Instagram story, Adel juga memamerkan sebuah snowball berisi beberapa bangunan ikonik di kota Piranj. Ternyata snowball itu adalah oleh-oleh dari Eril yang disampaikan oleh orang tua almarhum. Emeril kan mempat silang terseret arus sungai Aire Born, Swiss pada kabis 26 Mei 2022. Putra gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut sejatinya pergi ke Swiss untuk mencari sekolah guna melanjutkan pendidikan S2. Namun ternyata ajal menjemputnya. Pria kelahiran New York 25 Juni 1999 itu ditemukan di Bendungan Engelhold pada Rabu 8 Juni 2022 selama 14 hari pencarian. Setelah dipulasa di Swiss, jenajah Eril kemudian dimakamkan di lahan milik keluarga di daerah Cimau, Kabupaten Bandung pada Senin 13 Juni 2020. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.